Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung Ini lagi bongkar-bongkar Vario lama Tadi keluhan awalnya Tidak bisa di start Jadi di start ini Starter elektriknya kan sudah mati Karena akhirnya memang sudah tekor Kemudian diengkol Engkolnya ini macet Jadi saya buka, saya bersihkan Setelah saya bersihkan, saya coba pasang Diengkol masih keras Ternyata keras sekali Kemudian saya coba putar Pakai bur tadi Langsung kesini Berat, terasa sangat berat Kemudian ada yang netes Ada yang netes Dari sebelah sini Atau dari atasnya Kemudian saya intip Ini ternyata dari keran vakumnya Nah sudah saya lepas Kondisi tanki tadi kosong Di bahagian kesini Kemudian baru diisi Cuma satu liter isinya Tapi Saya coba membuka ini Karena Biasanya Kalau keran vakumnya ini Atau Full cook Otomatnya ini Dia sudah rusak Maka Dia Bisa masuk Bensin bisa masuk Melalui selang yang Vakumnya ini Ini kan yang selang vakum Ini yang selang bensin Nah ternyata memang benar Disini Ini tidak mengada Ini bensin Mas Jadi Berapapun bensin yang ada Di dalam tanki Ini masuk ke dalam Mesin semuanya Oke ya Ini bensin Ini real ya Bukan kita Sengaja bikin-bikin Buat apa Oke ya Jadi Sebenarnya sudah pernah saya share ya Video semacam ini Penyakitnya itu Cuma satu sebenarnya Semua dari keran vakumnya ini Yang sudah rusak Ini bekasnya Juga bukan Yang baru Nah maksudnya Bekasnya juga bukan Yang asli Kemudian cara masangnya Juga dikasih silkit Gak ada masalah Silkitnya Cuma Kerannya itu Sudah rusak Karena pernah diganti Rusak lagi begitu Dia masuk semuanya Sedang dicarikan Ini nanti harus ditap Diganti Oli lagi Kemudian dari Busi Lubang busi Tadi juga Nyemprot ya Nyemprot Bensinnya Tapi sudah Sudah bersih sekarang Karena sudah Saya coba putar-putar Memang keluarnya Yang paling sering Seperti ini ya Oke kita bisa Coba lagi Seharusnya sudah Lebih enteng Dalam Di sana Keluar sini Tapi sudah Lebih enteng Perhatikan saja Jadi kotor semua Gak apa-apa Oke ya Jadi Cuma Sekedar sharing saja Pengalaman saya Di sore hari ini Sudah mau tutup Cuma ada Kerjaan yang Agak sedikit lucu Tidak lucu sih Namanya juga Kerusakan itu bisa Seperti apa saja Cuma Pada dasarnya sering Cuma bisa sampai Separah ini ya Kalau di tempat saya Ini mungkin Yang paling parah Hancar sekali Tidak sesuai Menak Terus Terus ya jadi seperti ini ya sudah campur bensin ini kalau dibakar ini terbakar full cooknya seperti ini saya tidak ada stok dan dicarikan oleh rekan kerja ini dapatnya yang seperti ini jadi fungsi full cook ini sebenarnya untuk menjaga agar bensin ini tidak mengalir pada saat mesin tidak hidup karena bensin ini hanya mengalir pada saat vakumnya ini membran vakumnya ini tertarik atau terkena tekanan negatif atau vakum atau terhisap maka dia akan mengeluarkan bensin dari sini dari sini begitu saja cuma kadangkala di dalam ini macet kemudian yang ini ngalir terus nah seperti itu dibilang urbaya sih tidak tetapi kalau misalkan bocornya dia ke bawah justru mesin hidup maupun mati bensinnya itu mengalir lewat lubang hisap yang ini sementara lubang hisap ini bukan ke karburator ya lewat lubang hisap itu di sini dia langsung masuk ke manifold ke mesin kemudian dia berada di atas piston dari piston ini dia akan melewati selah-selah ring piston dia masuk ke dalam bat oli bercampur dengan oli contohnya seperti tadi saja oke jadi caranya harus kita ganti saja cuma biasanya biasanya ya biasanya kalau yang seperti ini ini paling kuat setahun dua tahun tapi ini untuk darurat ya kita pasang ini saja dulu bagusnya yang ori kalau yang ori kan bisa bertahan lama ya kita pasang saja yang ini kita ganti olinya saja kayak ini sudah diganti yang baru jadi kalau selang hisap ini terhisap seperti ini nah itu baru mengalir kalau ini tidak terhisap dia tidak mengalir ini kalau normal begini oke kawan-kawan ini sudah selesai kita pasang tadi tidak mau langsung hidup ya karena di dalam ruang bakar mungkin masih ada sisa-sisa bensinnya jadi harus agak sedikit lama kita engkolnya untuk double shutternya memang sudah tidak bisa dan masalah asap kalau untuk asap ini memang sebelum mogok memang sudah seperti itu ini memang sudah tak punya bongkar mesin sebenarnya suaranya juga sudah kasar cuma yang punya memang belum ada niat untuk melakukan overhaul atau oversize pistonnya tapi untuk keluhan dari fuel cook atau keran otomatisnya ini sudah selesai seperti itu saja ini cuma iseng-iseng saja karena kemarin juga pernah beberapa kali saya upload yang seperti ini jadi saya cuma menegaskan masalah resiko saja jadi kalau ada kendala seperti itu ini penyakit umumnya itu ada di jadi fuel cook letaknya disitu nah itu tadi awalnya terlihat dari sini sudah basah-basah karena memang bocor keluar bocor ke dalam selang begitu kemudian langsung saya buka ininya ternyata memang olinya sudah bercampur dengan bensin semua jadi awal datang ke sini ini kosong kemudian saya isi satu liter ternyata masih mengalir lagi ini tinggal sedikit saja bensinnya yang ada di dalam sini ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kukuh irang salam kukuh irang